Pengajian Islami Makanya ada cerita, agak cerita unik Jadi ulama di sini ya, ya orang untuk unik, ya orang untuk beling dan belingnya ulama Ada ulama jenis ahmas, ya tidak priyai Seorang mencet, kelabin itu diwoplok Barang kelabin itu diwoplok itu guntingi bulu gata Kenapa ada orang yang memiliki kalak ini mah? Apa itu bulu gata, ya diguntingi Pada saat itu ada mubalek pidato Pidato, zaman itu ahmas itu terkenal, terkenal populer Terkenal Mubalek pidato ini khadda sanang ini, ini termasuk khadda sanal ahmas ini, ini terus cerita Cerita fadilai sholat, semacam-macam Terus ceritanya ahmas, kamu jangan mendengar mubalek itu, dia itu bohong Terus, setelah itu mubalek itu tidak tahu kalau itu ahmas Alatastahiyah saya, kamu apakah tidak malu? Di depan orang banyak, di medjid Kenapa guntingi bulu gata di depan umum? Bukannya disin barang, lima gak? Kenapa saya harus malu? Anafisunnatin, wakantafikis Termasuk sunnah, termasuk fitrah adalah guntingi bulu gata Anafisunnatin, gue bodoh ini Kok bisa, saya ini mubalek, saya ini pidato Anal ahmas, gue mau di khadda sanal ahmas Anal ahmas, yang jenis ahmas itu aku Gue ngulang-nguling murid, wakulah kena suku Ini penting kulatur akan, karena sekarang Orang itu meneliti Islam Itu tidak pakai guna Sehingga cara memahami dia tentang Nahimungkar Atau tentang Amar Ma'ruf, tentang apa saja Itu tidak punya akhwal al-ulama Makanya kalau menjadi ulama Tradisinya selain memegang beberapa literatul Atau marojek kitab-kitab Sohifat Al-Qutub Sohifat Juga ada akhwal al-ulama Akhwal itu, satu perilaku konsensus Yang diyakini antar ulama Bisa ulang lagi Yang diyakini antar apa? Diyakini antar ulama Ini penting kulatur akan Karena Ulama itu punya buyunan banyak Yang kita tidak pernah tahu Misalnya begini Ada orang yang sedang merasakan orang Nah, gue santri amatir Terus merasakan orang itu Ini-ini-ini Tapi ulama itu punya pikiran begini Ada orang misalnya jadi luntik atau maling Jadi rasakan orang yang sedih Gara-gara kesalahannya sedang dirasakan Dia jatuh Enggak dihormati Di masyarakat situ Nah, ulama itu tidak tahu Yang merasakan ini hukumnya Dia dosok Nah, jadi nonton yang merasakan ini Enggak mengalami Ciri utama maksiat itu adalah Dia jatuh Lahum fit dunya khusun Pasti karena dia luntik atau dia maling atau copen Pasti Allah mentakbir Ciri khas maksiat itu Diantara hukumannya adalah Jatuh di dunia Dan jatuh di akhirat Dan awal kejatuhan adalah Jadi gunjingan itu dirasani orang Tapi Bagaimana anda bisa mengharamkan sesuatu Yang menjadi hukumannya Allah subhanahu ini ulama, sehingga dia tetap kalau ditanya, hukum yang merasani orang, ya itu kita jenis kan ada yang merasani, kok menengahnya ya, ya menengahnya, ya mesti menerang, tapi kalau ulama ngerti, maksudnya itu hanya kasih kesalahan dari diraksana orang, bencang, bencang, bencang lupa-lupa itu ada yang lunt, itu ada yang maling, ada koruptor, tidak ada yang berita, tidak ada yang merasani, terus orang salah itu uniknya Rasulullah, Rasulullah itu kadang tidak merasani di sana ini, oh ya, saya juga merasani tapi kadang Nabi yang merasani, ada orang yang merasani, ada orang yang merasani, tapi orang merasani dari Nabi, piksa aku lahir, orang kok elem, akhirnya itu selama melingkaran kita, merasani itu haram, kecuali 6 hal, 1 ini, 2 ini, tapi ngapa lo kan rasi, jumlahnya 6, 6, nah itu cara berpikir adalah, apa yang dilakukan Nabi itu menjadi hukum permanen, apa enggak apa hanya waki atul hal, memang hukum itu begitu, tapi nggak bisa diteruskan, kayak kasus tadi apa, kayak konteks tadi apa itu kalau lunt, bahagian atau bahagian, makan saja, ngomongin saja, ngomongin saja asuh saya merasani untuk mentang-mentang, asuh itu hewan kehormatan, sehingga orang yang merasani di sepura, padahal di sana gede lunt, saya ada yang menghenti maghum itu merokok, orang yang merasani, saya di pemikiran tapi orang tidak masjum, kok goblok, orang tidak merasakan masjum, makanya orang itu tahu kejadian, malah ini ulama rata-rata seperti orang goblok, pokoknya tahu ada kejadian, orang matahini orang sangat pulang-sangang, di sepura, barang orang kiai menirah di sepura, dipatahin di matahini, jadi seperti ulama itu bercerita, ada kejadian, orang matahini orang satu di sepura, tapi orang masjum, jika matahini orang lima, wah enteng, satu seperti di sepura itu lagi kurang sangat pulang lima orang, gitu malah ada di ulama, kalau debat dengan intelektual, rasanya memperbaikan intelektual itu goblok, tapi itu goblok pintar, perkaraannya itu sudah dianalisa, tapi materinya pas-pasah, kalau ulama berlian, materinya ada, saking jenis pengeran, orang yang berbicara, jadi terus orang goblok, kalau debat terus orang goblok, tapi itu ulama, ya karena kita punya perhitungan, apa itu nyata? misalnya rodo, rodo itu unik, kalau Mustafa tidak nyusu rodo itu, jadi anak rodo itu, setuah itu, tidak kan, syaratnya bayi rodo, tidak sampai umur kita, tidak, tapi pernah ada satu kejadian, jenisnya salim di makmakan, salim mau laku depan itu di makmakan, benda di dulu rodo, bahkan nyusu, saya kira-kira sama itu, di salim nyusu, itu tidak ada ulama, setiap ada bab rodo, tidak ada satu salim, kalau ada cerita salim, solusinya di rodo, kalau kita coba nyusu menteri, saya kira-kira di peras, jadi nyusu, raku di menteri, saya kira-kira di peras, pikirannya ada pornografi, kalau ulama berlian harus dikanggilan menjawab, itu khusus salim, jadi kadang, apa yang dilakukan fatwanya Rasulullah itu, kadang kejadian khusus, tidak bisa di generalisir, karena kalau kamu generalisir, ya bingung, misalnya di surat yang sama, di surat topat ada, bunuh orang musri ketika ketemu di mana saja, di ayat yang sama, di surat yang sama, tapi anak saya, wain ahadum, minal musriki nas tajaruka, yuk, jika kita semua, kalau, kalau mereka ingin ngaji, ya ulang ngaji saja, karena orangnya tidak diulang ngaji, rakyat-rakyat lebih banyak, tapi tidak masalah rakyat-rakyat, orang Islam tidak diulang ngaji, rakyat-rakyat, rakyat-rakyat, ya tidak, ya tidak betul, apa orang Islam tidak diulang ngaji terus, rakyat-rakyat, rakyat-rakyat, dia paling anggal di bab ulum Al-Quran, ini paling sulit, karena ya memang sulit, dan tidak perlu dipecahkan, saya ulang lagi itu tidak perlu dipecahkan, ya sudah, kita tidak tahu kita yang mityamah, tidak apa-apa, daripada ke keputusan pihiru, satu orang yang ke keputusan, ini yang penting, di Qur'an itu seperti itu, makanya yang dikirim nabas, ada ayat, mereka tidak ditanya, ada ayat, hentikan mereka karena mau ditanya, ada ayat, mereka bisa menjawab, ada ayat, mereka sudah tidak bisa menjawab, karena lesanya begitu, itu, itu penting kalau saya terangkan, itu penting kalau saya terangkan, maknanya ini Qur'an, maknanya ini Qur'an ini, maknanya ini Qur'an ini, itu macam-macam, termasuk, yang paling paling anggal ini, itu akhwal al-ulama, tapi saya ingin mengatakan Allah, akhwal itu, ya akhwal, akhwal itu berlaku ulama, berlaku ini bukan sekedar fatwa hukum, tapi ini berlaku, misalnya begini, ini cerita-cerita, ini uniknya ulama, mengahami Dhawe, kanji Nabi. Nabi itu, nanti mengatakan, aksir min ma'rifatimnas, tapi itu, seorang poncah tidak ada, seorang poncah saja, ya, manfaat saja. Seorang guru, Imam Shafi, yang mengatakan, maknanya aksir min ma'rifatimnas, maknanya akhwal, itu, itu, yang akan kancangan si Dewa, itu, kok sakit, kalau tidak ada si Dewa, maksudnya, tapi akan kancangan macam-macam, kok terus kecewa, tidak ada apa yang berlaku, seorang sang cidik. lalu jangan berlaku, karena ditaruh satu, kalau mau di mananya nanti, tidak ada apa yang berlaku. ia sangat gampang, jadi, yang akan kancangan di negara itu, bisa dikasih kata, silahat berlaku. Cereka kecewa, bahwa orang yang kekenal, tidak mungkin pada orang yang kekenal, tidak mungkin pada orang yang kekenal. Mengerasa orang atau menyakiti orang, tidak mungkin pada orang yang kekenal, tidak mungkin untuk pada orang yang kekenal. Berarti, mengenal orang itu, potensi ini disusahnya, orang yang gampung orang itu, ngerasakan orang. kalau mau orang-orang kenal Mustafa kan tidak tahu tidak tahu kecewa, berhubung kenal kenapa? kecewa wahl tungkirunas ilaman ta'rif saya sudah bakal kecewa dengan orang, kecuali orang sehingga misalnya saya dari tangga kamu sombong, kenapa Mbak Rani sombong? harus saya kenal bareng kenal ketemu orangnya apa? suombong ketemu orang geledak-geledak apa-apa misalnya di Jakarta orang yang geledak-geledak kenal saya Mbak Rani sombong orang-orang yang saya kenal, tidak kenalan Rani jadi orang yang sombong, atau tidak aku tidak kenal Rani artis yang Rani kenal saya, Rani kenal saya jadi orang-orang yang sombong, betul-betul itu ulama Nabi Dawu aksir min ma'rifatinnah jadi maknanya aktif min ma'rifatinnah itu kan tidak gampang, orang punya pemaknaan seperti itu itu tidak gampang butuh sekian ribu hadis yang dia hafalkan sehingga dia tahu yang dimaksud tradisi Nabi itu seperti itu belum lagi dimasak ilafidiyah, dimasalah-masalah pekih Imam Shafi'i kecil ketika umur 15 tahun, 16 tahun, itu menjadi mufti itu mau ditesnya untuk guru ini ini rumahnya Nabi itu tidak gampang, orang pinter apa-apa yang mau ceritakan hadis ini tidak akan faham tidak akan mengerti akhwal, akhwalnya Rasulullah lalu Tuhan Rikut Toiro Minwaka Nadia itu juga gampang mengubahnya kurungan Manu itu juga gampang tidak Manu di kurungan, itu juga mengubahnya itu juga tidak Nabi Nabi itu kan Manu tidak di kurungan di sangkar itu juga mengubahnya ini pikirannya orang kan kaya Manu lagi ngantuk, kok diganggu itu juga lah, pokoknya apa yang ada tujuannya tapi Nabi Nabi itu orang alim, orang alim Allah guru ini orang alim ada maknanya nggak itu? karena Viljahiliyadi, zaman jahitian itu itu adalah tradisi kalau mau pergi itu tes-tesannya itu Manu Manu sudah di kurungan, terus digusah dibuka posisi kurungan, tapi lawannya dibuka kalau digusah ini berkaitan, berarti lungah ini mubarak lungah ini berkaitan bahasa Arabnya Manu itu Tohir Tohir itu bahasa Arab, mananya itu kalau digusah Melayu ngiri, berarti lungah ini nggak nggak terluka nah Nabi itu melarang orang pergi atau orang bisnis berdasar Mibre nah itu disebut jadi orang Arab itu Tato Yur Tato Yur itu membuat keputusan penting berdasar, terbang maksudnya maksudnya bayangkan misalnya sampai tidak di tradisi lama, terus mencetek hadis kalau Manu itu Jawa Bano Pakurungan ini maksudnya maknanya itu maksudnya maksudnya tapi maksudnya maknanya itu adalah orang Arab memutuskan sesuatu penting berdasar Mibre maksudnya maksudnya ini di Al-Quran disebut Inna ma ta irukum ma'kum Inna ta ta yarna bikum Wa kulla insanin al-zamnahu ta irohu fi o'lubih kabe karena kata-kata baru saja baru saja yang bisa dikatakan orang-orang yang bisa dikatakan terus gurunya nangis Al-Yawma afdiya abadillah wajak cilid lawas oleh patwa orang-orang pintermu kamu bisa berbulat kamu bisa berbual kamu bisa berbual yang pinter kamu bisa berbual ini orang-orang terjemah Quran harus mengaku ahli Quran terjemah hadis dari ahli orang-orang itu berbual kalau kita ditantang debat ini itu berbual karena level yang terbual oleh orang-orang orang-orang sekarang saya bayang contoh ada ayat ada ayat sebabkan ngomong taqwa itu digiring merubus warga digiring itu ya digiring sikau itu maknanya apa? digiring wabuyasid memang mu'anis ya Allah cek celakaan ini orang-orang dikiring padahal digiring merubus warga muridnya malah biming iya orang-orang digiring warga kalau malah dikiring iku nang berbual aku nang diwai merubus warga dikiring jadi muridnya takwa maksudnya jenis kan pasti aku aku sepinggir pengiran jadi aku tidak perlu digiring maksudnya kelayak bening diwai yang diwai digulai ternyata bu yazid punya dasar yaitu tadi saat itu orang-orang dekat Allah jadi tidak perlu digiring itu orang-orang yang spesial dalam memahamin apa yang dimaksud ketika orang dihisap itu para nabi dan para wali posisinya jesir pengiran posisinya jadi sahir jadi saksi saksi itu ikut di audit apa enggak saksi itu ikut dihisap enggak enggak masa saksi jadi ya jadi mau ngasih sedok bener Mustafa matemat ya nabi Allah bener Mustafa matemat ini bener matemat ini maksud saksi ini diwai nah orang-orang seperti ini tentu enggak ngalami wasiko digiring saat itu yang kelas-kelas saksi sudah ada cerita ada cerita orang kalau mau masuk surga itu meliwati surat al-mustakim dari ini di rambut dibagi itu landai kerdang itu mesti cek ya ada itu wakil tapi orang yang langsung ke depan itu macam-macam artinya setiap tek hadis itu pasti konteknya berbeda-beda subjeknya juga berbeda-beda kadang yang berbeda-beda itu wakil atur hal kadang bisa dikias bisa dikias karena kalau saya kiasa buku terjemahan itu nakfat itu mengerti dawi ulama karena ulama yang orang jelimete jelimete wawum itu jadi itu mentang-mentang ini ayatnya jelas mananya demikian jelas membahamu jelas-jelas iya karena kita kita yang baca banyak pasti perbandingannya seperti itu ini kudawi yang membahas yang ini itu 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 yang kurang takut jadi fasal khusus terang beberapa ayat yang kesannya maknanya berbeda beda ada ayat yang kayak laikruha fidi jadi ayat yang islam diberang ayat fathul musyriki ini spesialis milik orang ekstremis macam-macam memang konteknya berbeda-beda subjeknya juga berbeda-beda kita mentahmilkan juga dalam kontek yang berbeda-beda tapi masalahnya kita tidak cukup punya energi untuk tahu maknanya itu beda-beda subahana khot iwa gihamti ya jala 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 kalimat ke subahana koh iwa gihamti ya jala 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 kalimat Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen.